Selanjutnya olahraga, kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ada yang melakukannya di pagi hari, mungkin ada juga yang malam hari. Ya benar, kayak saya pulang kerja kayak gini, langsung olahraga. Sore gitu ya. Lantas sebenarnya kapan ya waktu terbaik untuk kita berolahraga? Olahraga maksud kami, simak ulasannya berikut ini. Pagi-pagi begini paling asik dipakai untuk olahraga ya. Apalagi olahraga yang saya lakukan adalah lari pagi sebelum memulai aktivitas harian. Ya walaupun cuma lima putaran sih. Kadang kalau aktivitas saya lagi padat, saya melakukannya di malam hari. Tapi itu lebih baik lah ya daripada tidak melakukan olahraga sama sekali. Yuk kita lari pagi lagi. Lari pagi merupakan salah satu olahraga yang banyak dilakukan warga, termasuk Arga Sandiaga. Olahraga lari, ia pilih untuk membuat tubuhnya lebih sehat dan buga. Biasanya laki-laki berusia 36 tahun ini melakukan olahraga lari di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Setidaknya 8 hingga 10 putaran setiap harinya. Arga biasa memulai lari sekitar pukul 7 dan berakhir pukul 9, mulai dari pemanasan hingga pendinginan. Ada alasan mengapa ia memilih waktu pagi untuk berolahraga. Karena saya siang itu beraktifitas, terus alasannya pagi, pagi itu karena udaranya masih seger, mataharinya juga masih enak. Jadi untuk olahraga sangat cocok sih biasanya. Dan enak di badan atau tidak? Enak, enak. Abis sambil jogging bisa kena sinar matahari juga kan. Sehat banget itu. Lain lagi dengan Abdurizal Hidayat, pelajar kelas 11 salah satu SMK negeri ini lebih memilih berolahraga malam hari. Sebab waktu pagi hingga sore digunakan untuk sekolah. Remaja 17 tahun ini berolahraga dari pukul 7 hingga 9 malam. Dalam berolahraga dia melakukan bersama teman-teman komunitasnya. Lokasi yang dipilih adalah lapangan Supratman. Aktivitas olahraga yang dilakukan seperti push up, sit up, hingga pull up. Kebetulan kan saya olahraga udah 3 bulan ya. Nah dan kebetulan dari 3 bulan itu saya merasakan tubuh saya menjadi kuat, stamina saya kuat. Terus yang paling utama itu bonusnya itu tubuh jadi bagus. Ototnya lagi berkembang. Menurut dokter spesialis kedokteran olahraga RSUP Hasan Sadikin Bandung, Putra Rizki. Olahraga di pagi atau malam hari sebenarnya tidak menjadi masalah. Jika berolahraga di pagi hari baiknya dilakukan sebelum pukul 10 pagi. Sehingga tubuh akan mendapatkan manfaat baik seperti vitamin D dari sinar matahari. Namun jika lebih dari pukul 10, paparan sinar matahari akan lebih beresiko menimbulkan kerusakan pada kulit dan mata. Sehingga wajib memakai perlindungan seperti tabir surya dan kaca mata. Sementara jika olahraga dilakukan pada malam hari, tubuh tidak akan mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Resiko cedera akibat terjatuh pun lebih tinggi karena suasana yang lebih gelap. Ia menyarankan agar aktivitas olahraga selesai 2 jam sebelum waktu tidur. Untuk menghindari kesulitan tidur. Adapun jenis olahraga yang disarankan adalah latihan kardio dan beban secara seimbang. Kalau untuk waktu olahraga itu kembali lagi kepada individu. Apakah ini orangnya pemula atau sudah sering latihan atau sudah terlatih. Kalau misalkan dia itu adalah pemula mungkin kita mulai dari waktunya sedikit dulu. Mulai dari 20 menit, 30 menit nanti dinaikkan secara bertahap. Perputra menambahkan sebelum berolahraga baiknya dilakukan pemanasan dengan mumpuni. Untuk mempersiapkan ototubuh dan menghindari terjadinya cedera. Meskipun sepertinya pagi hari adalah waktu yang ideal untuk berolahraga. Tetapi berolahraga di malam hari juga bermanfaat selama tidak terlalu larut malam. Karena ternyata baik olahraga di pagi hari maupun malam hari ini sama-sama punya manfaat yang baik. Yang penting adalah menemukan waktu yang cocok dan sesuai dengan jadwal yang Anda miliki. Kira-kira Anda mau berolahraga di pagi hari atau malam hari? Tim liputan CNN Indonesia Bandung Jawa Barat. Yuk lagi!